Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Fungsi make adalah untuk memperkeras suara Jadi gak usah, teriak-teriak gak bapak Perkenalkan nama saya Siti Nurazila Saya berasal dari Medan Mungkin ini pertanyaannya berbaur dengan keluarga Bagaimana pandangan bapak mengenai anak-anak yang terkena mental health dari broken home Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Duit pertanganan buat Zila Huras Langsung Itu gimana tuh? Itu yang mau tak Langsung atau langsung jawab dulu Biasanya langsung jawab Ini pertanyaan yang general dan sangat susah jawabnya Entah karena sebabnya broken home Entah sebabnya karena apapun mental health ya perlu di handle Itu aja sebenarnya Saya Mungkin akan menghasilkan Menghasilkan anak yang berbeda Di Indonesia tuh Statistik tentang itu tidak begitu jelas Saya mau tau statistik Tapi statistik di Amerika Gak bisa dipakai disini Tapi keadaan rumah Itu selalu Apa namanya Mempengaruhi si anak Walaupun tidak selalu negatif Bisa positif juga Keadaan broken home itu Kalau anaknya mentalitinya kuat Dan dia pada koordinat yang tepat Justru bisa menjadi lebih kuat Kalau saya kalau peradaban kan begini Keadaan yang stabil menghasilkan orang Keadaan yang enak menghasilkan orang yang lemah Keadaan yang lemah menghasilkan Eh orang yang lemah menghasilkan keadaan yang kuat Keadaan yang kuat menghasilkan Seik seik Mertanya salah Orang yang apa Keadaan yang buruk menghasilkan orang yang kuat Keadaan yang kuat Orang yang kuat menghasilkan keadaan yang baik Keadaan yang baik menghasilkan orang yang lemah Orang yang lemah menghasilkan keadaan yang buruk Selalu muternya kayak gitu Jadi anda sekarang ini termasuk pada Generasi orang yang lemah Karena keadaannya sudah enak Anda tidak perlu menimba untuk mandi Tinggal buka gini Anda tidak perlu nunggu seminggu untuk berkabar Tinggal gini Sehingga anda punya banyak waktu Untuk mikir mental health Hal-hal yang sebenarnya Tidak sempat dipikirkan Untuk orang-orang yang setiap harinya Pengen bertahan hidup Semua manusia Edward Semua makhluk hidup di muka bumi Itu masalahnya selesai kalau makan sama minum Sudah terpenuhi Hanya manusia yang bisa membangun masalah berikutnya Sudah kenyang, sudah makan, sudah minum Masalah bursa datang Masalah merek HP Kemudian masalah status Nah itu kan manusia masalahnya muncul terus Saya bisa dikatakan Datang dari keluarga broken home juga Saya Rangkauh saya bercerai ketika saya umur 5 tahun Sama Tapi saya tahu Kemudian saya mengambil sebuah Apa namanya Saya tidak membuat itu menjadi aset saya untuk perhatian Biasanya sebuah kesusahan Sebuah kesakitan itu digunakan aset untuk perhatian Itu yang membuat orangnya menjadi lemah Itu saya tinggal Tidak saya anggap Your life, your life, my life Kamu harus maju Whatever happen Karena adik ini Jangan terlalu lama tinggal di sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol Energi kan terbatas Kamu harus membagi ini Kalau ada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol Jangan habiskan energi disitu Kalau ada hal yang bisa kamu pengaruhi Ngomong energi sedikit Itu sedikit Tapi hal yang bisa kamu ubah Habiskan energi disitu Habiskan energi di sesuatu yang memang bisa kamu ubah Anda mau berpikir sedikit Nanti coba Sepuluh menit saja Anda berpikir Ada dua hal yang bisa Anda lakukan Kalau saya lakukan hidup saya pasti lebih baik Pasti ada Saya yakin Anda pasti tahu kekurangannya apa dan saya harus ngapain itu Pasti ada Problemnya adalah mau atau enggak Itu problem semua manusia Tahu bagaimana biar lebih baik Tapi tidak mau melakukan Kalau saya mandi Rajin tiap hari Saya akan lebih kewagi Males Kalau saya belajar rajin Disiplin Saya pasti cepat lulusnya Tetap males Jadi Kamu sama dirimu sendiri saja ada pertarungan seperti itu Tapi intinya itu tadi Urusan mental health Energi letakkan pada titik yang tepat Ada lingkar pengaruh Sesuatu yang bisa Eh ada lingkar kontrol Sesuatu yang bisa kamu kontrol Ada lingkar pengaruh Ada sesuatu yang bisa kamu pengaruhi Tapi tidak bisa kamu kontrol Ada lingkar perhatian Hanya bisa kamu perhatikan Siapa Apa namanya Lesti sama siapa Kayak ada Isu apa segala macam Itu lingkar perhatian Jangan dibawa Sembilan 50% enerjimu Untuk mengikuti cerita itu Kamu enggak bisa ngapa-ngapain juga Enggak menumbuhkan dirimu juga Kan gitu Perhatian tadi Sumber daya utama untuk menuju intelektual Kayaknya kita Oke ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih